Dalam rangka menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, SMP 1 Palopo menggelar berbagai perlombaan sejak Senin 14 Agustus 2023. Salah satu cara menarik perhatian adalah Lomba Pidato yang bertema sejarah, yang diikuti oleh 28 siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Lomba Pidato yang digelar di lapangan SMP Negeri 1 Palopo ini berlangsung meriah. Para peserta Lomba tampak berbicara dengan percaya diri, memaparkan berbagai aspek sejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Berbagai sudut pandang dan analisis mendalam tentang perjuangan para pahlawan disampaikan dengan baik oleh para peserta. Salah satu yang menjadi sorotan utama dalam Lomba ini adalah Pidato berjudul Mengenai Jasa Pahlawan yang disampaikan oleh Putu Abiyandara, seorang siswa kelas 8A. Dalam Pidato-nya, Putu Abiyandara mengungkapkan pentingnya menghargai para pahlawan dengan tindakan sederhana, seperti mengikuti upacara dengan sungguh-sungguh. Ia berharap agar teman-teman sekelas dan segenap siswa lainnya dapat menunjukkan penghormatan yang sejati terhadap jasa para pahlawan. Andika Prawiro, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, turut menjadi juri dalam Lomba ini. Ia menjelaskan bahwa dalam penilaian terdapat beberapa aspek krusial yang menjadi telah kukur utama. Pertama adalah rasa percaya diri dalam menyampaikan pidato. Kedua adalah kemampuan artikulasi yang jelas dan terarah. Ketiga adalah penguasaan materi yang mendalam dan tepat. Terakhir adalah cara menyampaikan yang dapat menarik perhatian para pendengar. Menurut Andika, Lomba ini tidak hanya sekedar ajak kompetisi, tetapi juga memiliki tujuan mendalam. Ia mengungkapkan bahwa Lomba ini diselenggarakan untuk melihat bagaimana para siswa ingin mengisi kemerdekaan dalam bentuk pidato. Ini menjadi salah satu bentuk upaya sekolah untuk mendorong para siswa menjadi generasi yang memahami, menghargai, dan menjaga nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Kita ingin mengetahui bagaimana kira-kira apa peran yang ingin diambil atau apa peran yang akan dilakukan sebagai seorang siswa dalam mengisi kemerdekaan yang diunggapkan dalam bentuk pidato-pidato yang sudah ditambilkan tadi. Terima kasih.